Halo kembali lagi di channel Torik Hafiz di channel youtube gue yang subscribernya gak naik-naik dan tidak turun-turun tapi stabil itu-itu aja karena orang males nge-subscribe mungkin video gue gak menarik tapi gak apa-apa gue terus bikin video yang gue mau oke dan video kali ini eh salah di video gue sebelumnya gue disitu bikin tapoki dan video sebelumnya lagi disitu gue ngenalin produk-produk Korea yang ada di Indonesia sekarang di video yang ini gue bikin video itu di hari yang sama jadi ini gue di hari yang sama juga gue pake baju yang sama juga jadi biar cepet aja mungkin yaudah gak apa-apa biar gampang aja jadi biar sekalian gitu tadi makanannya udah tapoki nah sekarang makanan yang kedua adalah odeng nih odeng odeng itu atau fish cake terbuat dari ikan ya namanya odeng tapi kalau misalkan di Indonesia mungkin rasanya gue gak tau belum pernah coba mungkin hampir sama kayak otak-otak kali banyak orang sih bilang begitu tapi gue gak tau nah kita buat nah terus bahan-bahannya apa aja ya bahannya ini odeng sama kan kalau ini bentuknya dia kayak roti gitu ya stripan gitu panjang kayak roti tawar kalau di koreanya kan kalau di pinggir jalan tuh dijualnya pake kusukan ya yang dilipet-lipet tuh pernah nonton drama Korea kan kalau belum tau kayak gini nah kayak gitu kan nah nanti gue disini pengen yang kotak ini pengen gue ini kan lebar banget pengen gue bagi dua terus gue lipat pake ini biar kayak berasa jajan di Korea gitu nah jadi nanti gue sekarang mau bikin ini sama ini gue lipat-lipet nanti gue sajiin di mangkok kali ya biar bagus juga kalau di ikan kalau di korea kan di gelas kardus tuh atau gelas plastik kan tapi kalau disini mangkok aja kali ya karena gak ada begitu-begituan jadi langsung nanti gue taro di mangkok tapi pake ini oke kita bikin oke ini tadi gue udah bikin duluan biar cepet ya gue giniin ini berasa kayak penjual beneran di Korea ditusuk-tusukin pake apa namanya tusuk sate ini tinggal satu lagi nih gue kasih tau caranya mungkin kalian tau ini ditusuk ditusuk selang-seling aja kayak gini terus satu lagi ini kalau bisa pas lagi nusuk lidinya sambil diputer jangan langsung ditusuk gitu karena nanti dia takutnya robek soalnya gue ada juga nih yang satu nih hampir mau robek gara-gara gue langsung tusuk gitu harusnya ini sambil diputer-puter gini tuh biar dianya masuk udah ini jadi deh sebenernya orang variasi sih mau langsung masak begini juga satu gede nih kalau pengen liat nih gedenya tuh segini no kan gede tapi gue milih dipotong-potong aja dibagi dua oh iya maaf ya gue ini diubin karena biar gampang aja naruh kameranya jadi ini dikasih apa apa tusuk sate jadi gini jadi kayak berasa penjual beneran di korea tuh abis ini udah sudah dipotong dikasih tusuk sate tinggal kita rebus kita rebus tunggu sampai mateng baru kita sajikan deh oke setelah kita nunggu airnya mendidih di panci baru kita masukin odengnya satu-satu tapi apinya dikecilin aja kita masukin satu-satu pokoknya diatur gitu biar apa namanya biar muat udah udah selesai dimasukin semua tinggal kita tunggu aja sampai sematengnya dah pokoknya sampai mateng nanti pasti itu udah mateng tandanya ya iyalah ya nah nanti mungkin bingung ya mau makannya nanti ini apa masa makannya begini aja sih ya begini juga airnya udah berasa dari odengnya itu oke ini dia odengnya udah jadi sengaja gue giniin biar kayak di korea-korea gitu tuh kan tuh beraset tuh enak banget tuh ini emangnya odeng udah jadi nah terus ini kuahnya airnya kalian mungkin ah ini emang gak ada rasanya ini kuahnya berasa banget kok gurih banget enak bisa buat minum juga kalau dingin gitu ya maksudnya kalau hawanya dingin minum ini anget nih juga enak bener kata orang korea lebih enak minum air kuah odeng ya emang bener gitu loh enak karena gue juga udah nyobain terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai jangan lupa like comment subscribe dan punya ide apalagi nih kira-kira gue bikin makanan korea yang kalian pengen penasaran gitu oke sampai disini channel Torik Hafiz ini video yang kedua tadi video cut camera roll action halo kembali lagi oke ini videonya gue oke ini video kok video selamat menikmati